Intro Dari 416 orang yang diwisuda universitas terbuka banjar masin periode 2 tahun 2019 Ternyata ada 3 lulusan terbaik yang mendapatkan nilai kumlot Yaitu Maimona Sari dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah IPK 3,72 Risna Hayati dari Kabupaten Hulu Sungai Utara IPK 3,45 Wantisam Ratul Janah IPK 3,44 Dari 416 orang yang diwisuda universitas terbuka banjar masin periode 2 tahun 2019 Ternyata ada 3 lulusan terbaik yang mendapatkan nilai kumlot Yaitu Maimona Sari dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah IPK 3,72 Risna Hayati dari Kabupaten Hulu Sungai Utara IPK 3,45 Wantisam Ratul Janah IPK 3,44 Maimona Sari Wantisam Ratul Janah Wayadita Kuni Prima TV Usai mengikuti prosesi wisuda Di Hotel Ratan In Jalan Ayani Palima Banjar Masin Timur Jalan Tengah Hari Rabu 7 Agustus 2019 Mengaku bersyukur karena dapat meraih sebagai wisuda wati lulusan terbaik Kedua wisuda wati nangka sehariannya sebagai guru pengajar paut di luar daerah ini memadahkan Proses belajar jarak jauh sangat bermanfaat Tuan sangat mudah dijalani Tanpa harus bertatap muka langsung dengan dosen saban harinya Karena proses belajar tatap muka dengan dosen hanya di hari minggu Mengenai tugas kuliah dikirim melalui email Maimona Sari Wantisam Ratul Janah pun berjanji akan mengajak warga Banua Khususnya bubuhan generasi milenial Untuk bisa bergabung di UT Banjar Masin Terima kasih Terima kasih UT Banjar Masin saban tahun mampu melahirkan lulusan terbaik Minat warga untuk melanjutkan sekolah ke tingkat tinggi khususnya di UT Mendapat antusias yang sangat tinggi bahkan mahasiswanya kadahannya didominisi oleh bebuhan pekerja Namun yang baru lulus dari sekolah menengah tingkat atas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih